Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam Dari Parokius 1 Petrus dan Paulo Sargapura Edisi hari Senin, tanggal 2 Januari Hari ini, gereja semesta merayakan Santo Basilius Agong dan Santo Gregorius Uskub Dapu Jangga Gereja Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Mulia, engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius Uskubmu Semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaranmu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih Terima kasih Tuhan, bahwa engkau telah menyertai kami di sepanjang perjalanan kami di tahun 2022 yang telah berlalu Dan saat ini kami telah berada di tahun 2023, tahun baru hari yang kedua Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam seluruh perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kami hanya menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun yang baru 2023 ini Terjadilah saja kehendakmu dalam seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2023 ini Terpujilah engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin Pada saudara dan saudari yang tukan cintai Sabda Tukan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini Pada peringatan Santo Basilius dan Santo Gregorius Agung Diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 Tukan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes Inilah kesaksia Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem Mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang lewi untuk menanyakan kepadanya Siapakah engkau? Yohanes mengaku dengan tidak berdusta katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapakah engkau? Elia Yohanes menjawab Bukan Engkau kan Nabi yang akan datang Ia pun menjawab Bukan Maka kata mereka kepadanya Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi Mereka bertanya kepadanya Mengapa engkau mempapis jika engkau bukan Mesias Bukan Elia Dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka Aku mempapis kamu dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu Berdiri dia Yang tidak kamu kenal Yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Hal ini terjadi Di Betania Yang diseberang sungai Yordan Dimana Yohanes Mempapis orang Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Mengawali Renungan hari ini Karena kita Masih dalam suasana tahun baru Dan hari ini adalah hari kedua Dalam tahun yang baru Tahun 2020 Maka perkenankanlah saya Mengawali Renungan ini Dengan mengucapkan Selamat Tahun baru Kepada seluruh umat Dimana saja Saudara-saudari berada Secara khusus Untuk umat Umat peruki Santo Petrus dan Paulus Argapura Mari kita berlangkah Maju bersama Bergandingan tangan Di tahun yang baru ini Untuk semakin membangun hidup kita Terarah kepada alam Para saudara-saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Melalui bacaan Injil Yang baru saja Kita dengar bersama tadi Kita Mendengar Bagaimana Yohanes Memberi kesaksian Tentang dirinya Sendiri Kesaksian Yohanes Tentang dirinya Sendiri itu Diberikan Untuk menjawab Pertanyaan Dari utusan Orang-orang Yahudi Tiga kali Utusan Orang Yahudi itu Bertanya Kepada Yesus Siapakah engkau Tiga kali Pertanyaan ini Diajukan oleh Berapa imam Dan orang-orang Lewi Pada Yohanes Yang menjawab Seperlunya Tanpa dusta Aku Bukan Mesias Bukan Nabi Yang akan datang Yohanes Tahu Siapa dirinya Yang sesungguhnya Akulah Suara yang Berseru Di padang gurun Luruskanlah Jalan Tuhan Ia Tak memegahkan Diri Meskipun Ia tahu Bagaimana Karya Allah Bekerja Melalui dirinya Yohanes Memahami Hidup Dan panggilannya Berpusat Pada satu hal Bersaksi Tentang Kedatangan Mesias Ia tidak Mewartakan dirinya Ia tidak Bersaksi Tentang Tuhan Yang datang Dalam Ia bersaksi Tentang Tuhan Yang datang Dalam Diri Yesus Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Allah Selalu Berkarya Dalam setiap Keinginan Dan perbuatan Perbuatan Baik Yang Kita kerjakan Setiap Hari Namun Kita mudah Tergoda Untuk Membanggakan Diri Seakan-akan Setiap Kesuksesan Dalam Hidup Merupakan Karya Personal Dari kita Pribadi Maka Natal Mengajarkan Kita Tentang Tuhan Yang Memerendahkan Diri Yohanes Selam Kisah Injil Hari Ini pun Menunjukkan Pada Kita Apa Artinya Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Orang Yang Rendah Hati Tahu Bahwa Ia Tak Layak Bermegah Atas Dirinya Selain Bahwa Atas Tuhan Yang Selalu Berkarya Dalam Hidupnya Pada Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Hari Ini Kereja Merayakan Dua Toko Besar Yaitu Santo Basilius Dan Santo Gregorius Dua Orang Santo Yang Kita Peringatih Hari Ini Yaitu Santo Basilius Agung Dan Santo Gregorius Dari Nasiense Merupakan Dua Sahabat Yang Hati Dan Pikirannya Digunakan Untuk Kebesaran Dan Kebaikan Gereja Mereka Sangat Peduli Pada Ajaran Dan Pengajaran Yang Benar Sehingga Banyak Orang Yang Peduli Terhadap Orang Lain Dan Tidak Ada Yang Menjadi Antikristus Seperti Yang Digambarkan Melalui Bacaan Bacaan Hari Ini Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Dalam Sebuah Kotbanya Santo Basilius Berkata Kepada Mereka Yang Kaya Lihatlah Kilauan Cincin Di Jarimu Berapa Banyak Orang Yang Dipenjara Karena Utang Dapat Dibabaskan Oleh Salah Satu Cincimu Itu Berapa Banyak Orang Miskin Yang Bisa Mendapat Bahagian Dari Salah Satu Jubah Mewamu Itu Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Kalau Kita Yang Hidup Disaman Sekarang Mengaku Menjadi Pingkut Kristus Maka Sudah Selayaknya Kita Bertindak Seperti Kristus Yang Penuh Perhatian Pada Orang Orang Yang Miskin Lemah Menderita Dan Tersingkir Santo Basilius Dan Santo Gregorius Telah Mengajarkan Tentang Keberpihakan Itu Baik Dengan Kata Maupun Dengan Perbuatan Maka Kita Juga Dipanggil Untuk Bertindak Sebagaimana Diajarkan Oleh Yohanes Membabis Tentang Kejujuran Dan Ketulusan Dalam Mewatakan Pertobatan Sehingga Semakin Banyak Orang Mengenal Mesias Yang Sesungguhnya Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Semoga Permenungan Saya Ini Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Hari Kedua Di Tahun Yang Baru Tahun 2023 Semakin Menghantar Kita Untuk Menghayati Mencontoh Dalam Hidup Santo Basilius Dan Gregorius Serta Yohanes Pembapis Yang Selalu Mencari Kehendak Allah Dalam Seluruh Kehidupan Dengan Selalu Bersikap Berendah Hati Mari Kita Berlangkah Menatap Menjalani Tahun Yang Baru Ini Dengan Semangat Keren Hati Dihadapan Tuhan Semoga Tuhan Selalu Berjalan Bersama Dengan Kita Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Berjalan Sampai Tuhan 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 Terima kasih.